Halo guys, jumpa lagi bersama saya tentunya dalam video kali ini kita akan membuat pancing cumi dengan bahannya kawat baja, pipa kecil dari kuningan dan juga nanti kita kasih defcon untuk mengeratkan kawat-kawatnya kita aduk dulu guys untuk defconnya kita campur lanjut nanti kita tempelkan di ujung sekitaran dari kawat-kawatnya guys oke kita rapikan ya untuk defconnya sampai dia lengket di pipa di kawat-kawatnya juga di ujung pipa yang nanti kita mau kasih simpul tali ya guys ini sudah jadi ya guys untuk pipanya kita balut menggunakan plastik putih dan ini perbandingan antara pancing buatan sendiri dengan pancing yang ada di toko-toko kita coba guys untuk pancing yang dari toko kita coba lempar guys kita cari mangsa dulu ya ternyata belum dapet guys sudah 10 menit belum ada tanda-tanda pancingnya dimakan sama cumi sabar dulu ya guys kita cari-cari dulu barangkali nyangkut oke kita coba untuk pancing yang bikinan sendiri ya kita coba oke kita coba dulu oke belum dapet guys 10 menit 15 menit belum dapat oke ini ada tanda-tanda guys ya ternyata kita dimakan ya kita harus pelan-pelan dulu ya guys karena kalau cuminya sudah nyangkut dipancing kalau buru-buru kita angkat kita bisa terkena semprotan dari tintanya ya kita angkat guys woi lumayan guys ukurannya sedang ya untuk cuminya ini ukurannya sedang ya kita naikkan dulu guys jangan sampai lepas nanti jatuh ya nih guys kita dapet dua ya dapet dua cuminya untuk kali ini ya selanjutnya nanti akan kita masak ya ya selanjutnya nanti kita akan masak langsung kita bikin lauk oke kita coba lagi guys cari lagi barangkali kita dapet ya ternyata sepi guys nggak ada tanda-tanda penampakan cuminya oke guys langsung saja cumi yang dapet kita langsung kita masak ya ini kita masak cepat aja ya kita goreng aja cuminya biar cepat matang ya kita kasih garam secukupnya kita kasih bawang ya kita kasih bawang kita ulek sama garamnya kita campur kita aduk-aduk selanjutnya nanti kita goreng ya kita goreng ya ya guys untuk cuminya ini proses goreng cuminya guys untuk goreng cumi ini kita tidak perlu terlalu kering ya guys karena setengah mateng aja dia sudah enak ya ya guys dan jangan lupa kalau menggoreng cumi ini kita harus hati-hati guys karena ada jepratan minyaknya ya sudah mateng guys sudah digoreng cuminya langsung kita cicipin aja ya kita pakai nasi dikasih saus sambal ya cukup segitu aja eh rasanya sudah maknya hai 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 Oh enggak terasa guys sudah habis nasinya tapi cuminya masih ada ya titik bisa juga untuk campuran kita masak mie kita masak mie instan kita kasih cuminya langsung direbus juga bisa langsung digoreng dulu baru dicampur di mie rebusnya atau mie goreng juga bisa guys jadi rasa Hai mie rebusnya tambah mantap guys Hai oke guys sekian video dari saya jangan lupa yang belum like comment dan subscribe dan kita tunggu video-video selanjutnya guys terima kasih guys wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati